Intro Shalom, selamat datang di ibadah peringatan Jumat Agung Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita perhatikan beberapa hal penting berikutnya. Intro Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Playstore. Dan jangan lupa untuk meng-follow akun Instagram dan Facebook Gereja yang baru di at Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang merindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat meng-transfer ke rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OPPO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat meng-transfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat meng-transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan dan perhatian saudara. Selamat melanjutkan ibadah Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Uci nama Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Seperti karena kebaikan Tuhan. Apa yang dapat kita berikan? Bukti kita mengasihi Tuhan. Yaitu dengan kita mengucap syukur senantiasa. Buat segala kebaikan Tuhan. Ingat selalu buat kasih Tuhan. Biarlah saat ini setiap hati, boleh memiliki hati yang mengucap syukur. Boleh memiliki hati yang menyembah dia. Sebab hanya nama Yesus yang layak disembah. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus yang layak dimuliakan. Mari saya undang Bapak Ibu Bangkit Beli. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Buat segala yang dia berikan dalam hidup kita. Buat segala pengorbanannya. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Selamat yang terima kasih Tuhan. Selamat mengikuti ibadah kami. Baik yang melalui melihat melalui YouTube maupun televisi First Media. Tuhan Yesus Tuhan yesus Tuhan. Mengalahkan ego, mari kita ucapkan bersama, dua, tiga, mengalahkan ego Saudara-saudara, rentetan kematian Tuhan itu diawali dari The Last Supper Perjamuan terakhir, dimana Yudha selalu keluar Kemudian Yesus berdoa di Taman Getsemani dan disana dia ditangkap Dia harus menghadapi enam kali proses pengadilan Malam yang panjang dan menyakitkan bagi Yesus Hanas, Kayafas, Majelis Agama Sanhedrin, Pilatus, Herodes Dikembalikan lagi ke Pilatus enam kali Yang kemudian diakhiri dengan Pilatus mencuci tangannya Tanda dia tidak mau ikut campur Sebab malam sebelumnya dia diingatkan oleh istrinya Mengenai siapa Yesus itu Setelah dari situ Yesus langsung mengalami penyiksaan yang luar biasa Diperkirakan berat salib Yesus sekitar lima puluh kilogram Dan dia dicambuk menurut hukum Romawi Tiga puluh sembilan kali Setiap kali campur itu ditarik Dagingnya ikut terkoyak Karena campur itu terdiri dari enam Bagian yang masing-masing ada ditaruh Kail dan pemberat Dia di mahkota Eduri Dan di paku Panjang pakunya itu kira-kira 15 cm Bukan paku yang baru Tapi paku yang berkarat Itulah sebabnya Di kayu salib dia menggigil Karena infeksi Semua itu dia lakukan Buat saudara dan saya Dan yang melihat mengikuti ini di rumah Itu yang harus selalu mewarnai Pikiran saudara Dalam hidup ini saudara Kita punya Tiga musuh Musuh pertama adalah Iblis Jangan kita suka mengkambing hitamkan Iblis Ya karena dia memang sudah hitam Tidak usah dikambing hitamkan Dan firman Tuhan mengatakan Iblis itu sudah dikalahkan Yang yakin katakan haleluya Nantinya Saudara bisa mencatat Pada saat saudara mendengarkan rekaman Yang besok Mending saudara perhatikan penjelasan saya Iblis itu akan dimasukkan Kedalam Abu Sos Dan selama seribu tahun itu Dia diikat Berarti tidak ada Iblis di dunia ini Tetapi tetap saja manusia dalam kerajaan seribu tahun damai Jangan dikatakan tidak berbuat jahat Saya bacakan dari Wahyu 19 ayat 15 Dan dari mulutnya besar Keluarlah sebilah pedang tajam Yang akan memukul segala bangsa Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa Dalam kerajaan seribu tahun damai Iblis ini diikat dimasukkan Abu Sos Tidak ada Iblis di dunia ini Tetapi manusia tetap berbuat jahat Dan firman Tuhan mengatakan Allah akan memerintah dengan tangan besi Jadi nanti dalam kerajaan seribu tahun damai Orang-orang yang tidak termasuk dalam pengangkatan yang pertama Dan mendapatkan tubuh kemuliaan Begitu mereka berbuat salah Berbuat dosa Langsung mati Nanti loh ya Dalam kerajaan seribu tahun damai Berarti Iblis kan tidak ada Karena saat itu Iblis tidak ada Tidak bisa orang menyalahkan Oh ini gara-gara setan mengganggu saya Tidak Dia diikat di Abu Sos Kemudian yang kedua Musuh yang kedua adalah Dunia dengan segala kenikmatannya Apakah dunia ini nikmat? Oh nikmat Enak Keinginan daging itu luar biasa Tetapi kalau sudah lihat A dan B ini Gangguan ekstern Sedangkan Kalau sudah melihat yang bagian C Musuh kita Yang ketiga adalah Hawa nafsu daging Itu dari dalam Interen Jadi Yang mana menurut saya yang lebih bahaya? Yang dari luar Atau yang dari dalam? Yang dari mana? Dari dalam Dari tiga musuh yang saudara hadapi Iblis Kenikmatan dunia Dan Hawa nafsu daging Maka yang paling berbahaya ini Yang ketiga Dan saya katakan Khususnya disana adalah Soal Ego Hawa nafsu daging yang utama ini Ego Menuruti Ego Kita Dalam Peringatan Jumat Agung ini Saya akan Memberitakan Bagaimana Cara saudara Mengalahkan Ego Yang adalah Musuh Terbesar Saudara Saat ini Dengan cara apa? Ya kita contoh Tuhan Yesus Bagaimana Yesus Mengalahkan Ego itu Dan itu harus kita contoh Karena dia adalah Pemimpin kita Tiga hal yang dapat kita pelajari dari Yesus Yang pertama Mari kita baca bersama-sama Dua Tiga Rela Menyerahkan Ketika Miliknya Diambil Ingat ya Dalam hidup ini Saudara punya Tiga musuh Yang pertama Iblis Yang kedua Kenikmatan dunia Dua ini Eksteran Yang ketiga Keinginan Daging Kedagingan Khususnya Ego Cara Mengalahkan Kita Mencontoh Bagaimana Yesus itu Mengalahkan Ego nya Jangan sudah berkata Yesus itu Tidak punya ego Dia manusia 100% Sama seperti kita Yang pertama Adalah Dia rela Menyerahkan Ketika Miliknya Diambil Dari Markus 15 Ad 17 Dan 24 Saya bacakan Kepada Saudara Mereka Mengenakan Jubah Ungu Kepadanya Menganyam Sebuah Makota Duri Dan Menaruhnya Di atas Kepalanya Kemudian Mereka Menyalipkan Dia Lalu Mereka Membagi Pakainnya Dengan Membuang Undi Atasnya Untuk Menentukan Bagian Masing Masing Amen Dalam Ayat 17 Dikatakan Mereka Mengenakan Jubah Ungu Jubah Ungu Itu Pada Saat Itu Kain Ungu Jubah Kan Dibikin Dari Kain Itu Paling Mahal Kenapa Paling Mahal Prosesnya Itu Diambil Dari Ribuan Siput Siput Cangkangnya Dipecahkan Lalu Siputnya Dicuci Dijemur Kemudian Sudah Kering Diperas Keluar Keluar Warna Ungu Makanya Makanya Mahal Prosesnya Membutuhkan Ribuan Siput Dan Ini Mahal Waktu Yesus Dipakaikan Jubah Ungu Itu Maksudnya Itu Untuk Nyindir Jadi Jadi Sejangan Sudah Berpikir Yesus Dikasih Jubah Ungu Dikasih Pakaian Yang Paling Mahal Untuk Nyindir Dia Yesus Tau Itu Dan Menjelang Dia Disalib Tentara Membuang Undi Jubah Yang Dia Pakai Ini Dibuka Dan Diambil Tetapi Yesus Tidak Pusing Itu Sudara Saya Tuliskan Yang Direnggut Dari Yesus Itu Bukan Hanya Jubah Nya Ada Yang Lebih Penting Lebih Mahal Dari Jubah Itu Yang Pertama Adalah Yang Diambil Itu Kebebasannya Pasti Dia Sudah Tidak Bisa Lagi Kesana Sini Orang Dia Disalib Kok Ditangkap Yang Kedua Yang Diambil Dari Yesus Itu Kedudukannya Kedudukannya Bicara Dia Sebagai Rabi Yahudi Rabi Itu Dihormati Sebagai Guru Sebagai Leader Pemimpin Kemudian Yang Ketiga Yang Direnggut Itu Adalah Orang Orang Yang Dia Kasih Jangan Sudah Pikir Yesus Tidak Punya Orang Orang Yang Dikasih Loh Dia Masih Sempat Memikirkan Ibunya Dan Dia Menitipkan Kepada Yohanes Sepupunya Untuk Menjaga Dan Memelihara Yesus Karena Dia Tahu Sesudah Ini Dia Tidak Lagi Sama Seperti Sebelumnya Dia Akan Kembali Kepada Keilahiannya Langsung Kita Aplikasikan Kepada Diri Kita Bagaimana Kalau yang Diambil Dari Saudara Itu Kebebasan Saudara Bukan Artinya Saudara Dimasukkan Penjara Lalu Saudara Tidak Bisa Ngapa Ngapain Tidak Seperti Begitu Orang Orang Yang Melayani Tuhan Kebebasan Atau Waktunya Itu Diambil Ya Musik WL Rebana Flag Mereka Harus Berlatih Lebih Dahulu Datang Dari Perbagai Penjuru Kota Den Pasar Datang Ke Suak Karya Baru Latihan Dan Semua Yang Terlibat Pelayanan Ini Contoh Yang Gampang Kalau Ada Anggotanya Yang Sakit LCC Dia Datang Memperhatikan Membesuk Mendoakan Bahkan Memberi Bantuan Kemudian Jangan Jangan Sudah Terlalu Bingung Dengan Kedudukan Sudah 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 ke Gereja Ini Bukan Cari Kedudukan Ada Banyak Gereja Gereja Yang Menawarkan Orang Untuk Pindah Langsung Dikasih Jabatan Wakil Pendeta Majelis Pelayan Sidang Sedangkan Di Gereja Kami Gereja Kedudukan Tidak Pernah Pak John Kasih Jabatan Kepada Saya Jangan Sudah Bingung Dengan Kedudukan Sudah Yesus Itu Pemimpin Rabi Guru Luar Biasa Dan Yang Ketiga Yang Lebih Sulit Orang Orang Yang Sudara Kasih Bagaimana Kalau Direnggut Dari Hidup Sudara Saya Sudah Mengalami Dua Kali Waktu Saya Sekolah Alkitab Mami Saya Meninggal Saya Tidak Sempat Melihat Dia Terakhir Kali Anak Saya Yang Kedua Meninggal Ya Yesus Memberikan Contoh Ini Ketika Miliknya Direnggut Bukan Hanya Bicara Soal Jubah Ungu Dalam Ayat Yang Ke 17 Tadi Tetapi Ada Yang Lebih Penting Daripada Itu Yesus Tidak Pusing Ada Satu Pertanyaan Bagaimana Sikap Saudara Kalau Sesuatu Yang Sudara Sukai Kasihi Itu Diambil Dari Hidup Saudara Coba Coba Tolong Dibacakan Ayub Satu 21 Dan 22 Katanya Dengan Telanjang Aku keluar Dari Kandungan Ibuku Dengan Telanjang Juga Aku Akan Kembali Kedalamnya Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Terpujilah Nama Tuhan Dalam Kesemuanya Itu Ayub Tidak Berbuat Dosa Dan Tidak Menuduh Allah Berbuat Yang Kurang Patut Amin Saya Ambil Contoh Dari Ayub Mengingatkan Kepada Kita Semua Tidak Ada Satupun Manusia Yang Keluar Lahir Sudah Memakai Pakaian Semuanya Telanjang Artinya Apa Tidak Bawa Apa Apa Kuta Membawa Lanjutkan Apapun Juga Tidak Ada Bawa Apa Apa Jadi Kalau Sekarang Sudah Bisa Punya Apa Apa Semua Itu Karena Kasih Tuhan Dalam Hidup Sudara Tapi Perhatikan Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Ayub Tidak Pernah Berbuat Dosa Dengan Hal Tersebut Contoh Berikutnya Abraham Kalau Sudah Melihat Dia Dia Dijanjikan Tuhan Anak Pada Usia Yang Sudah Lanjut Waktu Tuhan Menampakkan Diri Ya Ada Ditulis Alkitab Tiga Orang Itu Disinyalir Ala Dengan Kedua Malekatnya Dia Dia Berkata Tahun Depan Pada Saat Ini Kamu Akan Punya Anak Sarah Istrinya Yang Dengar Dari Balik Pintu Ketawa Kenapa Dia Ketawa Karena Dia Sudah Berhenti Menstruasi Kalau Wanita Sudah Berhenti Menstruasi Sudah Tidak Bisa Punya Anak Orang Orang Yang Lagi Menstruasi Masih Menstruasi Tidak Semua Wanita Punya Anak Apalagi Sudah Berhenti Menstruasi Dan Sudah Tua Keluar Ishak Anak Perjanjian Tuhan Mengatakan Keturunanmu Kasuti Bintang Di langit Dan Pasir Di laut Banyak Tetapi Ketika Allah Minta Ishak Itu Pergumulan Yang Luar Biasa Ini Bicara Soal Yang Ketiga Ini Sudah Orang Orang Yang Dia Kasih Siapa Yang Paling Abraham Kasih Saya Yakin Yang Paling Dia Cintai Saat Itu Bukan Hartanya Yang Banyak Tapi Ishak Ini Ngalahkan Cintanya Dia Terhadap Ismail Sebab Ismail Lahir Dari Bukan Istrinya Dan Dan Waktu Abraham Menyerahkan Ishak Untuk Dikorbankan Pada Saat Itulah Allah Menaruh Domba Pengganti Yang Tersangkut Di Semak Belukar Tapi Pertanyaannya Waktu Yesus Dikorbankan Dikorbankan Tidak Ada Domba Pengganti Betul Kan Waktu Ishak Dikorbankan Ada Domba Pengganti Ishak Tidak Jadi Dikorbankan Domba Itu Yang Dikorbankan Tetapi Waktu Yesus Dikorbankan Tidak Ada Domba Pengganti Itu Beda Yang Paling Utama Jadi Kalau Hal-hal Yang Mengikat Saudara Diambil Oleh Tuhan Apa Itu Ya Ini Ada Banyak Orang Yang Disuruh Pelayanan Yang Pertama Ya Oga Buang Waktu Tidak Punya Waktu Ini Kebebasan Waduh Aku Aku Ini Kan Bos Kedudukannya Saya Saya Ingat Ada Yang Masih Ingat LCC Saya Waktu Berapa Tahun Lalu Saya Pelayanan Di Surabaya Yang Nyambut Tamu Sesudah Sambut Tamu Ada Ada Orang Lipat Warta Gereja Keren Keren Orangnya Saudara Perempuan Perempuan Saya Lihat Di Cincin Nyani Ada Yang Kerlap Kerlip Yang Pasti Itu Bukan Beling Sama Sama Be Yang Satu Beling Yang Satu Berlian Ya Orang Orang Kaya Melayani Waktu Memuji Tuhan Di Sebelah Saya Ini Woy Berliannya Gede Gede Kok Lihat Pak John Silau Mata Saya Jamnya Bukan Colek Rolek Tapi Dia Melompat Memuji Tuhan Saya Yakin Orang Ini Waktu Saya Tanya Sama Bapak Pendetanya Dia Bilang Iya Orang Ini Punya Perusahaan Karyawannya Seribu Lebih Tapi Dia Enggak Pusing Kita Belum Punya Karyawan Seribu Lebih Sudah Dan Orang Orang Yang Sudara Kasih Bagaimana Sikap Sudara Kalau Mau Mengalahkan Ego Sudara Yang Pertama Ini Yang Tuhan Tantang Dalam Hidup Sudara Yang Kedua Mari Kita Baca Bersama Cara Mengalahkan Ego Yang Kedua Adalah Rela Dicaci Maki Dan Tidak Membalas Coba Katakan Lagi Sekali Lagi Dua Tiga Iya Waktu Yesus Disalib Dia Dihina Oleh Banyak Orang Diketawain Disukur Syukurin Khususnya Oleh Siapa Ali Ali Torat Ya Toh Orang Farisi Yang Sudah Gak Seneng Menganggap Yesus Ini Sesat Mati Juga Dia Ternyata Dia Bukan Seperti Yang Dia Omongkan Anak Allah Yang Hidup Ternyata Mati Keluar Darah Juga Kesakitan Jangan Surah Bilang Yesus Tidak Kesakitan Loh Kalau Tidak Kesakitan Berarti Dia Sakti Dia Manusia Sama Seperti Kita Waktu Disalib Dihina Katanya Dia Hebat Coba Suruh Melekannya Lepaskan Dia Dari Sebagainya Kalau Yesus Buka Suara Satu Kalimat Saja Pasti Terjadi Seperti Yang Orang Orang Itu Omongkan Jangan Suara Kira Waktu Yesus Dihina Bapak Di Surga Tidak Mendengar Dia Menahan Diri Juga Untuk Tidak Take Action Untuk Menolong Anaknya Bagian Pertama Kalau Yang Menyalahkan Sudara Itu Orang Yang Benar Mungkin Masih Bisa Nerima Ya Sudara Salah Disalahkan Sama Orang Yang Benar Ya Kita Terima Betul Kan Tapi Tapi Bagaimana Kalau Yang Nyalahkan Sudara Itu Orangnya Tidak Lebih Baik Dari Sudara Dan Bahkan Orang Yang Jahat Bagaimana Yesus Bukan Disalahkan Hanya Oleh Orang Orang Yang Lebih Benar Dari Dari Tetapi Lebih Banyak Yang Menyalahkan Itu Orang Yang Jahat Bahkan Sebelahnya Penjahat Di Sebelahnya Ngomong Menyalahkan Dia Juga Mengejet Sekali lagi Saya ingin Betau Sudara Yang Dengar Di Rumah Kalau Yang Menyalahkan Sudara Itu Orang Yang Benar Lebih Benar Lebih Baik Dari Sudara Ya Mungkin Kita Terima Tetapi Kalau Yang Menyalahkan Sudara Itu Orang Yang Lebih Jelek Lebih Jahat Dari Sudara Allah Kamu Lebih Baik Dari Saya Aja Kan Begitu Atau Bahkan Yang Kedua Yang Lebih Parah Kalau Memang Salah Sudaranya Salah Tapi Terus Disalah Salahkan Gimana Sikap Sudara Ya Saya Memang Salah Tapi Saya Terus Disalah Salahkan Disalah Salahkan Disalah Salahkan Salah 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 Salahkan Loh 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 Pada Satu Titik Orang Tersebut Yang Memang Salah Ini Kalau Terus Disalah Salahkan Dia Bisa Marah Loh Betul Sebena Halo Betul Dia Bisa Marah Ya Cukup Sekali Dua Kali Oke Tapi Jangan Sampai Tiga Empat Lima Kali Bosen Tapi Perhatikan Kalimat Berikut Bagaimana Kalau Sudara Ini Tidak Salah Tidak Salah Tetapi Disalah Salahkan Wih Dijambak Dipokul Orangnya Orang Aku Tidak Salah Kamu Ini Apa Dua Hal Ini Ada Pada Yesus Pertama Yang Menyalahkan Dia Ini Orang Yang Tidak Lebih Baik Tidak Lebih Benar Dari Dia Yang Kedua Dia Tidak Salah Tetapi Disalah Salahkan Kenapa Dia Kok Sampai Menghadapi Pengadilan 6 Kali Kenapa 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 6 Kali Banyak Sekali 6 Kali Karena Masing-masing Pengadilan Ini Tidak Bisa Ambil Keputusan Bahkan Terakhir Sekalipun Yang Kenam Pilatus Yang Terakhir Juga Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Ya Memang Yesus Ini Bersalah Tidak Bisa Kenapa Ya Karena Memang Tidak Salah Dia Cuci tangan Artinya Bukan Dia Takut Covid Saudara Bukan Artinya Dia Taat Prokes Cuci tangan Pilatus Artinya Dia Tidak Mau Ikut Campur Lagi Kenapa Satu Perkataan Pilatus Yang Luar I Found No Guil In Him Aku Tidak Menemukan Satu Kesalahan Pun Terhadap Dia Tuh Yesus Kita Yang Memang Salah Disalahkan Marah Tidak Mau Ingat Terserah Mau Saudara Berapa Lama Ikut Tuhan Kalau Saudara Tidak Bisa Mengalahkan Musuh Saudara Yang Terbesar Jangankan Ngalahkan Yang Ekstern Ngalahkan Yang Intern Ini Tidak Tidak Bisa Kalau Ngalahkan Yang Interen Tidak Bisa Jangan Bicara Dulu Soal Yang Ekstern Sekar Sekarang Saya Kasih Tau Bicara Bicara Mengalahkan Ketika Sudah Dicaci Maki Ini Firman Tuhan Mengatakan Dicaci Maki Bukan Hanya Sekedar Disalahkan Tetapi Tidak Membalas Yang Pertama Itu Ada Di Roma 12 Ad Yang Ketiga Berdasarkan Kasih Karunia Yang Dianugrahkan Kepadaku Aku Berkata Kepada Setiap Orang Di Antara Kamu Janganlah Kamu Memikirkan Hal-hal Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Patut Kamu Pikirkan Tetapi Hendaklah Kamu Berpikir Begitu Rupa Sehingga Kamu Menguasai Diri Menurut Ukuran Iman Yang Dikaruniakan Allah Kepada Kamu Masing-masing Amin Yang Pertama Gimana Caranya Supaya Sudara Waktu Dicaci Sudara Tidak Membalas Yang Pertama Saya Garis Bawahi Janganlah Kamu Memikirkan Hal-hal Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Patut Kamu Pikirkan Artinya Apa Jangan Sombong Orang Yang Punya Kerendahan Hati Kalau Jangan Dicaci Maki Saya Tidak Pernah Mencaci Maki Satupun Anggota Saya Maupun Mantan Anggota Tetapi Kalau Negur Ya Mungkin Bukan Mungkin Ya Saya Lakukan Beberapa Kali Jangan Dicaci Maki Baru Ditegur Saja Waduh Sudah Kayak Dia Ditusuk Iduri Pak John Jangan Pikir Gereja Di Denpasar Cuma Gereja Krisus Japan Saja Tanya Pak David Teli Makin Lama Anggota Bali Partnership Makin Banyak Apakah Pertumbuhan Orang Kristen Makin Banyak Pertumbuhan Gereja Jauh Lebih Baik Daripada Pertumbuhan Orang Kristen Itu Cuma Pindah Dari Satu Gereja Ke Gereja Yang Lain Kenapa Karena Mereka Tersingguk Jangan Pak John Pikir Jiden Pasar Cuma Ada Gereja Krisus Jawaban Saya Keluar Dari Gereja Disana Ada Banyak Gereja Jangan Pak John Pikir Hanya Gerejanya Pak John Yang Paling Top Keluar Banyak Seperti Itu Jadi Suara Yang Juga Dengar Di Rumah Jangan Punya Pikiran Seperti Begitu Amin 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 Jangan Punya Pikiran Seperti Itu Namanya Belum Dicacimaki Baru Ditegur Wow Kalau Masing-masing Dari Kita Bisa Menguasai Diri Tidak Memikirkan Hal Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Patut Kita Pikirkan Kita Akan Menerima Teguran Itu Sebagai Suatu Masukkan Yang Positif Haleluya Karena Kita Tidak Bisa Lihat Kesalahan Kita Sering Tidak Bisa Dan Kita Cenderung Tidak Mau Mengakui Kelemahan Kita Ada Orang Lain Yang Memberitahu Jangan Marah Mungkin Sesaat Marah Tapi Kalau Dipikirkan Ya Orang Itu Tidak Saya Jangan Orang Itu Sayalah Tidak Serta Merta Menegur Seseorang Kalau Dia Tidak Berbuat Salah Kan Begitu Memang Saya Ini Gila Makanya Yesus Berkata Belajarlah Kepadaku Dua Pelajaran Dasar Saja Lemah Lembut Dan Rendah Hati Ini Satu Kesatuan Kalau Orang Punya Rendah Hati Dia Ditegur Dia Terima Saya Ingatkan Mungkin Sudah Tidak Terpikir Yesus Itu Siapa Yesus Itu Pencipta Seisi Dunia Juga Yang Menciptakan Kita Semua Manusia Itu Dia Mau Menjelma Menjadi Manusia Hebat Dia Itu Hebat Siapa Bapaknya Wah Luar Biasa Bapaknya Tetapi Tetapi Waktu Dia Disalahkan Sama Orang Yang Lebih Rendah Dari Dia Waktu Dia Disalahkan Untuk Sesuatu Yang Tidak Dia Perbuat Dia Tidak Membalas Tuhan Tuhan Mau Kita Contoh Dari Dia Orang Yang Punya Gen Yang Sama Dengan Yesus Itulah Yang Disebut Anak Anak Allah Haleluya Bukan Yang Mengaku Anak Allah Yang Mengaku Banyak Tapi Betulkah Dia Anak Allah Yang Sejati Dari Mana Tahunya Ia Punya Gennya Itu Kunci Yang Kedua Yang Pertama Merendahkan Hati Dunia Ini Tempat Yang Tidak Adil Saya Pernah Melihat Suatu Tayangan Orang Di Timur Tengah Yang Kaya Kaya Itu Senang Olahraga Berkuda Satu Kali Saya Melihat Tayangan Pengiriman Yang Spektakuler Kenapa Dikatakan Spektakuler Karena Yang Dikirim Kuda Dikirim Dari Saya Lupa Tempatnya Dikirim Ke Qatar Ya Sudah Mau Tahu Satu Kuda Itu Berapa Harganya Paling Murah One Million Dollar 14 Setengah Miliar Kuda Ada Yang Hargan 2 Juta Dollar Tapi Memang Saya Lihat Kuda Ini Luar Biasa Kuda Terbesar Yang Pernah Saya Lihat Itu Di Belanda Kuda Belanda Tinggi Sekali Panjang Kalau Kuda Di Sumba Itu Pendek KT Tapi Ini Tinggi Dan Agak Panjang Saya Lihat Tayangan Ini Kuda Lebih Tinggi Lagi Kenapa Karena Itu Akan Dipakai Untuk Lomba Berapa Kilo Lombanya 160 Kilo Melewati Padang Pasir 160 Kuda Itu Akan Berlomba Wah Luar Biasa Uang Mereka Hambur Hamburkan Cuma Untuk Pengiriman Paket Pasal Itu Mahal Sekali Dan Kalau Sampai Kudanya Gelisah Atau Mati Waduh Perusahaan Asuransinya Bisa Asuransinya Bisa Pusing Penanganannya Juga Beli Main Main Dia Masuk Ke Pesawat Terakhir Penumpang Sudah Masuk Semua Kargo Sudah Masuk Dia Terakhir Masuk Dan Khusus Kotanya Yang Jemput Juga Khusus Yang Hantar Juga Khusus Enggak Main Main Uang Itu Kayak Dada Artinya Sedangkan Kita Boleh Dikatakan Banyak Dari Kita Yang Mengais Ngais Rezeki Betul kan Tidak adil Dunia ini Yang saya Dengan Mudah Untuk kuda Untuk hobi Dibuang Sebanyak Banyaknya Terus Kalau Sudara Terus Saja Menuntut Keadilan Menuntut Persamaan Hak Di dunia ini Ada yang Namanya Human Rights Tetapi Benarkah Human Rights Hak Asasi Manusia Berapa Banyak Orang Ukraina Yang Tidak Bersalah Warga Sipil Yang Ditembak Dari Belakang Dari Depan Orang Sipil Ditembak Dihabisi Oleh Tentara Rusia Berapa Banyak Memang Di dunia ini Tidak ada Human Rights Di PBB Oh Ada Dimana Mulut Mereka Itu Saja Yang Sekarang Sedang Berlangsung Pembantaian Yang Terjadi Di Ukraina Saya harus tahu Bahwa Orang Ukraina Mayoritas Adalah Orang Kristen Di Bantai Mana Persamaan Hak Tidak Ada Kalau Kita Terus Berpikir Tidak Adil Pak John Kalau Ketemu Sama Orang Itu Waduh Baiknya Kalau Ketemu Saya Pulang Kerja Melengos Sebegini Itu Sakit Hati Bisa Sampai Puluhan Tahun Sakit Hatinya Sampai Mau Mati Juga Ngomong Sama Anaknya Balaskan Dendamku Sama Pak John Mati Ya mungkin Pada saat itu Pas ada Lalet Lewat Saya Ya Orangnya Tersinggung Wah Pak John Janganlah Begitu Nanti Kalau Saudara Saya Salami Saya Beluk Belum Tentu Juga Saya Mau Bukan Saya Sudara Mau Tentu Juga Saya Mau Tentu Tentu Persamaan Hak Itu Orang Itu Ya Di Gereja Saya Hitung Hitung Sepuluh Tahun Saya Sudah Di Gereja Ini Sudah 15 Tahun Loh Orang Itu Sudah Jadi LCC Sudah Jadi Pelayan Sidang Loh Saya Kok Tidak Jadi Apa Hati Sudah Tidak Akan Bisa Tenang Kemudian Saya Bicara Yang Harus Sudara Dengar Juga Nanti Lagi Dua Hari Ada Champion Komitmen Lulusan SMS Setiap Sudara Yang Ada Tempat Ini Sebagian Besar Sudah Lulus Kelas SMS Betul Kan Dan Setiap Kali Pula Sudara Berjanji Di hadapan Tuhan Dan Di hadapan Sesama Orang Beriman Salah Satu Janji Adalah Sudara Kan Sebelumnya Itu Ada Pelajaran Saya Berkomitmen Di Gereja Lokal Sudara Mengisi Mau Pelayanan Apa Sudara Lupa Sama Isian Sudara Itu Yang Sudara Tulis Dengan Tangan Sudara Sendiri Setiap Orang Yang Mau Terlibat Pelayanan Coba Sudara Sudara Harus Siap Bukan Siap Siap Bukan Siap Ngantuk Itu Bahasa Bali Siap Apa Menerima Kritikan Orang Lain Kalau Sudara Berbuat Baik Sama Orang Yang Sudara Layani Dia Tidak Akan Memuji Sudara Dia Akan Bilang Apa Oh Memang Seharusnya Dia Seperti Begitu Ya Kalau LCC Sudara Berbuat Baik Kepada Sudara Jarang Sudara Berbuat Terima Kasih Kami Sebagai Gembala Sidang Berbuat Baik Jarang Orang Berterima Kasih Ya 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 Memang Tugasnya Gembala Tugasnya LCC Seperti Itu Tidak Ada Masalah Saya Juga Tidak Mengharapkan Sudara Memuji Saya Tetapi Ini Sudara Punya Salah Sedikit Saja Sedikit Sedikit Saja Kalau Bisa Diculak Mata Sedikit Ini Loh Yang Salah Ini Loh Yang Salah Kayak Dirinya Itu Tidak Punya Salah Apa-apa Saya Pernah Ngomong Di Mimbar Enggak Apa-apa Orang Menyalahkan Saya Mengatai Saya Enggak Apa-apa Coba Panggil Orang Itu Taruh Di Depan Saya Saya Bisa Beritahu Apa Kesalahannya Dari Atas Sampai Bawah Yang Bahkan Pasangannya Tidak Tahu Apa Kesalahannya Saya Bisa Tapi Itu Tidak Tidak Saya Saya Lakukan Ada Satu Contoh Di Alkitab Bukannya Saya Ngomong Ngomong Sendiri Sebelum Yesus Melakukan The Last Supper Itu Ada Seorang Perempuan Yang Mengurapi Kaki Yesus Saya Ingat Cerita Itu Ada Yang Mengurapi Kaki Yesus Waktu Dia Mengurapi Kaki Yesus Dikatakan Dengan Minyak Narwastu Minyak Narwastu Minyak Wangi Yang Pada Satu Mahal Diusap Kaki Yesus Wih Baunya Semerbak Contoh Disini Ada Parfum Yang Pecah Jatuh Di Lantai Pecah Baunya Sampai Ke Atas Pada Saat Itu Ada Orang Yang Ngomong Siapa Orang Itu Siapa Judas Siapa Judas Muridnya Yesus Ngomong Ngomongnya Itu Didengar Orang Bukan Ngomong Dalam Hati Ngapain Minyak Yang Mahal Dipecahkan Untuk Ngurapi Kaki Yesus Coba Saja Itu Dijual Uangnya Dikasihkan Sosial Dikasihkan Orang Yang Tidak Mampu Dikasihkan Anak Yatem Kan Lebih Berguna Orang Orang Yang Dengar Itu Mikir Betul Juga Betul Juga Misalnya Saya Punya Minyak Wangi Satu Juta Setengah Saya Pecahkan Orang Berpikir Satu Juta Setengah Bisa Untuk Ngasih Makan Berapa Orang Banyak Satu Setengah Kalau Dibelikan Pisang Goreng Ayo Jangan Dibelikan Makan Ayo Pisang Goreng Seribu Rupiah Satu Setengah Dapat Pisang Goreng Seribu Lima Ratus Semua Orang Disini Dapat Pisang Goreng Tiga Atau Empat Apa Kenyang Makan Pisang Goreng Empat Itu Kenyang Seolah Seolah Ola Apa Seolah Rohani Hati-hati Hati-hati Dengar Omongan Orang Seolah Ola Ada Kata Seolah Ola Sepertinya Koyok E Rohani Padahal Ini Rohana Perempuan Itu Tetap Saja Tidak Pusing Dia Tetap Mengoles Kaki Yesus Siapa Yang Bela Yesus Yesus Angkat Bicara Dia Yang Membela Perempuan Itu Dan Tindakan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Itu Ternyata Itu Juga Bagian Dari Rencana Yang Tuhan Yang Luar Biasa Karena Waktu Itu Yesus Selalu Ditangkap Mati Dia Sudah Diurapi Lebih Dahulu Luar Biasa Jadi Saya Beritahu Kepada Saudara Kalau Saudara Melakukan Pelayanan Tolong Jangan Berharap Orang Berterima Kasih Hilangkan Dari Pikiran Saudara Dan Memang Makin Lama Sekarang Makin Banyak Judas Judas Itu Bukan Di Luar Tadi Kan Saya Sudah Katakan Siapa Judas Murid Yesus Orang Interen Loh Eksklusif Dimana Ada Yesus Ada 12 Pengiringnya Oh VIP Orang Dalam Sendiri Yang Menuding Nuding Dan Mencari Cari Kesalahan Saudara Tidak Usah Pusing Tidak Usah Pusing Dengan Tudingan Judas Judas Itu Tuhan Yang Akan Membela Saudara Tetap Lakukan Pelayanan Saudara Jangan Kendor Ada Pepata Yang Kurang Bagus Biarlah Anjing Menggong Gonggong Kavila Berjalan Terus Ini Perbandingan Yang Luar Biasa Kavila Orang Kaya Ini Anjing Jadi Yang Nuding Nuding Ngomong Ngomong Itu Adalah Siapa Saudara Saudara Jawab Sendiri Yang Gonggong Itu Saya Kan Baca Satu Kali Ada Seorang Yang Tanya Ke Jokowi Jokowi Presiden Indonesia Namanya Jokowi Dodo Dia Ditanya Begini Saya Harus Baca Karena Tidak Beli Salah Ini Cuplikan Kenapa Orang Senang Sekali Menghina Dan Memfitnah Bapak Sudah Tau Kan Dua Hari Lalu Jokowi Meresmikan Lingkar Apa Itu Sragen Saya Yang Tidak Pena Jalan Darat Ke Daerah Saya Tapi Mungkin Julius Lewat Situ Lewat Seragen Ya Lewat Seragen Kalau Enggak Lewat Seragen Lewat Serundeng Jokowi Bekerja Untuk Rakyat Meskipun Lagi Dua Tahun Dia Sudah Dia Sudah Menentukan Kapan Pemilu Kan 2024 Bulan Apa Saya Lupa Dia Tetap Bekerja Untuk Rakyat Kenapa Orang Senang Sekali Menghina Dan Memfitnah Bapak Jokowi Menjawab Seperti Ini Ya Saya Paham Tidak Semua Kalangan Bisa Menerima Presiden Seperti Saya Saya Ini Bukan Siapa Siapa Saya Dari Keluarga Biasa Biasa Saja Penghinaan Kan Hanya Bisa Dilakukan Oleh Orang Yang Merasa Dirinya Lebih Tinggi Kepada Orang Yang Dianggap Lebih Rendah Perhatikan Saya Ulang Penghinaan Kan Hanya Bisa Dilakukan Oleh Orang Yang Merasa Dirinya Lebih Tinggi Kepada Orang Yang Dianggap Lebih Rendah Saya Ya Mungkin Saja Rendahan Tetapi Jadi Presiden Yang Memang Bekerja Untuk Rakyat Kunci Menghadapi Kebencian Dan Penghinaan Rendahkan Hati Dan Fokuskan Diri Untuk Semakin Banyak Bekerja Penghinaan Jika Ditanggapi Dengan Rasa Sombong Sedikit Saja Bisa Membuat Kita Sakit Jangan Dilawan Biarkan Saja Itu Presiden Kita Jokowi Slogannya Apa Slogan Jokowi Apa Kerja 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 Apa Slogan Pelayan Tuhan Melayani 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 Pelayan Tuhan Di tempat Katakan Melayani 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 Dua Tiga Haleluya Jadi kalau Jokowi Kerja 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 Pelayan Tuhan Melayani 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 Hidup Tuhan Yesus Gak Usah Bingung Dengan Kritikan Tudingan Orang Biarin Saja Terakhir Mari kita Baca Bagaimana Cara Mengalahkan Ego Dua Tiga Rela Dianiaya Walaupun Tidak Bersalah Tolong Dibacakan Yesaya 53 Ayat Yang Ketujuh Dia Dianiaya Tetapi Dia Membiarkan Diri Ditindas Dan Tidak Membuka Mulutnya Seperti Anak Domba Yang Dibawa Kepembantaian Seperti Induk Domba Yang Keluh Di Depan Orang Yang Menggunting Bulunya Ia Tidak Membuka Mulutnya Amen Yang Ketiga Serah Dianiaya Bukan Ini Lebih Meningkat Yang Kedua Dicaci Bukan Ditegur Dicaci Yang Ketiga Dianiaya Seperti tadi Saya sudah Katakan Di awal Dia Harus Memikul Salib 50 Kilo Sebelum Memikul Dia Dicambuk 39 Kali Dikasih Makota Duri Habis Sudah Tenaganya Disuruh Angkat Salib Dan Dipaku 15 Centi Yang Karatan Itu Penganiayaan Terbesar Yang Pernah Dialami Seorang 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 Manusia Lihat Sama-sama Huruf Ijo Dia Dianiaya Dia Tidak Membuka Mulutnya Bukan Berarti Yesus Dipotong Lidahnya Sama Presid Rumawi Tidak Ada Ditulis Alkitab Jadi Kita Jangan Ngarang Oh Yesus Tidak Bisa Ngomong Karena Lidahnya Dipotong Tidak Ada Perhatikan Suara Rokudus Itu Bukan Hanya Memberi Sudara Kuasa Untuk Mengusir Setan Saya Ulangi Setan Itu Tadi Saya Katakan Sudah Dikalahkan Sudah Bisa Mengusir Setan Dengan Kuasa Rokudus Yang Yakin Katakan Haleluya Jadi Jangan Ada Seorang Pun Dari Sudah Yang Kerasukan Setan Ya Jangan Ada Satu Yang Kerasukan Setan Yang Seringkali Jadi Setan Bukan Setan 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 Yang Di Luar Eh Yang Seringkali Jadi Setan Sudara Bahkan Sudara Ini Kesetanan Kurang Ngerti Saya Ulangi Setan Itu Bukan Yang Di Luar Sana Setan Kadang Sudara Ini Setannya Bukan Hanya Sudara Setannya Sudara Kesetanan Tidak Berani Bereaksi Karena Mikir Betul Juga Saya Ini Bukan Hanya Setannya Tapi Kesetanan Jadi Setan Di Luar Kalau Lihat Sudara Dia Kan Menyembah Sudara Ini Raja Setannya Ratu Setannya Sampai Kesetanan Rokudus Itu Bisa Untuk Mengusir Setan Tapi Jangan Lupa Mari Kita Baca Tetapi Juga Sudara Ganti Kata Saya Yang Keras Dua Tiga Tetapi Juga Untuk Membuat Saya Kuat Menderita Karena Kristus Amen Ada Karena Kristus Coba Dibacakan Ada Ayatnya Loh Sudara Filipi 1 29 Sebab Kepada Kamu Dikaruniakan Bukan Saja Untuk Percaya Kepada Kristus Melainkan Juga Untuk Menderita Untuk Dia Amin Itu Dia Jelas Ayat Yang Terakhir Perhatikan 1 Petrus 12 Ad 16 Tolong Tolong Dibacakan 1 Petrus 12 1 Petrus 4 12 Sampai 16 Saudara Saudara Yang Kekasih Janganlah Kamu Heran Akan Nyala Api Siksaan Yang Akan Datang Kepadamu Sebagai Ujian Seolah Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Terjadi Atas Kamu Sebaliknya Bersuka Citalah Sesuai Dengan Bagian Yang Kamu Dapat Dalam Penderitaan Kristus Supaya Kamu Juga Boleh Bergembira Dan Bersuka Cita Pada Waktu Ia Menyatakan Kemuliaannya Berbahagialah Kamu Jika Kamu Dinista Karena Nama Kristus Sebab Roh Kemuliaan Yaitu Roh Allah Ada Padamu Janganlah Ada Di Antara Kamu Yang Harus Menderita Sebagai Pembunuh Atau Pencuri Atau Penjahat Atau Pengacau Tetapi Jika Ia Menderita Sebagai Orang Kristen Maka Janganlah Ia Malu Melainkan Hendaklah Ia Memuliakan Allah Dalam Nama Kristus Itu Amin Kalau Sudara Jadi Orang Kristen Jangan Malu Apalagi Kalau Sudara Menderita Sebagai Orang Kristen Tapi Di Atasnya Dikasih Tahu Jangan Kita Menderita Sebagai Pembunuh Pencuri Kenapa Masuk Penjara Mukul Orang Kenapa Masuk Penjara Nyuri Di penjara Oh Tuhan Aku ini Menderita Karena Tuhan Ngawur Sekali Perhatikan 12 Jangan Heran Nyala Api Sisaan Yang Datang Bukannya Akan Datang Yang Datang Sudah Datang Sekarang Sudah Orang Orang Kristen Di Afganistan Sejak Taliban Berkuasa Mereka Dibunuh Dicari Dibunuh Itu Sama Seperti Kutu Kalau Buka Buka Untuk Cari Kutu Anjing Kutu Dicari Untuk Dibunuh Betul Bukan Dicari Untuk Diternakan Kutu Dicari Untuk Dibunuh Ini Seperti Kutu Sebaliknya Bersuka Citalah 14 Berbahagialah Sekarang Jangankan Siksaan Aniaya Covid Saja Sudah Sembunyi Tahun Lalu Ada Sepasang Suami Istri Yang Dikatakan Sebagai Pasangan Pengantin Dalam Tanda Petik Pengantin Apa Bom Suami Istri Pengantin Dia Naik Motor Suaminya Di Depan Istri Belakang Di Tengah Itu Apa Bom Bom Bomnya Diisi Paku Paku Sehingga Kalau meledak Kena Orang Sebenarnya Kalau kena Paku Habis Dia Masuk Ke Sebuah Gereja Di Indonesia Saya Tidak Bilang Gerejanya Dia Mau Masuk Gereja Waktu Gereja Ada Perayaan Kalau Dia Berhasil Sampai Depan Gereja Lalu Dua Woy Banyak Korbannya Tetapi Saat itu Ada Seorang Pengerja Gereja Yang Jaga Perparkiran Namanya Pak Kosmos Kosmos Saya ingat Karena itu Alpemasak Naci Kosmos Dia Menghalang-halangi Karena Dihalangi Tidak Bisa Masuk Dan Waktu Bom Sudah Meledak Meledak Bom Karena Dihalang-halangi Sama Kosmos Tidak Boleh Mencurigakan Tuhan Mau Masuk Depan Gereja Saya Sudah Tahu Kepalanya Yang Bawa Bom Yang Suaminya Mencelat Kepalanya Kena Bom Bom Bonya Kan Di Tengah Kepalanya Mencelat Berapa Meter Di Sama Istrinya Wajahnya Tidak Dikenali Hancur Dan Pak Kosmos Ini Yang Ada Di Depannya Dia Orang Menyaksikan Pak Kosmos Ini Luka Ringan Kasih Tepuk Tangan Tuhan Tepuk Tangan Lebih Keras Waktu Itu Kesaksian Banyak Orang Yang Melihat Harusnya Kosmos Ini Juga Mati Waktu Bom Yang Meledak Itu Tangannya Malaikat Tuhan Sedara Masih Yakin Itu Bisa Terjadi Dalam Hidu Sedara Di Saat Yang Kritis Sekalipun Ada Tangan Malaikat Tuhan Yang Menjaga Sudara Ini Tersiar Dimana Mana Lalu Pak Kapori Datang Pak Listio Sigit Ditanya Gimana Kamu Minta Apa Anak Saya Mau Jadi Polisi Pak Langsung Anak Masuk Polisi Kapori Yang Taken Bukan Masalah Anak Yang Langsung Jadi Polisi Tapi Lihat Aniaya Bisa Datang Terhadap Sudara Tapi Dikatakan Firman Tuhan Bersuka Cita Dan Berbahagialah Jadi Cara Mengalahkan Ego Ada Tiga Satu Rela Menyerahkan Ketika Milik Sudara Diambil Kedua Rela Dicaci Maki Dan Tidak Membalas Tiga Rela Dianiaya Walau Tidak Bersalah Sudara Jadikan Momentum Peringatan Jumat Agung Tahun Ini Untuk Mulai Mengikis Ego Sudara Sebab Jika Tidak Firman Ini Akan Pergilang Begitu Saja Mari kita Berdiri Bersama Haleluyah 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 Terhidup Air Dan 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 Amu Makan Sudara Sudara Lebih keras lagi Salimnya 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 Selama Mulia Selamat 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 Katakan, salimmu sandalam, ku rindu kasih, katakan dari hatimu. Oh aku mau tahan Tuhan, ku mau tahan pada, kita akan ketua tangan kita. Salim, salimnya selama pelea. Dosa ku disujikan. Saya undang, dalam kesempatan ini, mari kita berlutut bersama-sama. Yang tidak bisa berlutut, duduk saja. Angkat kedua tangan suara ke atas. Angkat lebih tinggi dari kepatamu. Katakan, salimnya salim. Selamat menikmati. Dosa ku disucikan. Oleda. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 haleluya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati